Wanita bos pedagang ayam goreng di Kabupaten Bekasi tewas dibunuh oleh karyawannya sendiri dengan menggunakan tabung gas. Pelaku baru bekerja kepada korban selama 3 hari. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkapnya kita terhubung dengan adik sepupu korban, Mas Erik dan juga kompol Eko Barmula, Kanitua Jatan Raspolda, Metro Jaya. Selamat petang juga Pak Eko, selamat petang Mas Erik. Siap, selamat petang, Pak Udri. Saya ke Mas Erik dulu, Mas Erik kemarin juga sempat ikut menjemput anak korban, bagaimana kondisi terbaru dari balita ini? Ya, kemungkinan hari ini kondisi terbaru karena sudah mulai mengingat ibu, kehilangan ibu gitu, sering manggil-manggil nama ibu. Itulah untuk keterangan hari ini, anak korban. Tapi dalam kondisi sehat, tidak ada tanda-tanda penganyayaan dari kedua pelaku, Mas Erik? Kalau sebelumnya itu terjadi ada luka biru di kaki, di kanan, memar. Dan di mana lagi? Sudah itu saja. Memanggil ibu ya? Iya. Lalu bagaimana saat ini? Sudah diberi makan, karena kan nampaknya kekurangan makanan pada saat penculikan berlangsung ya, Mas Erik? Ya, kalau untuk saat ini, makan sudah tercukupi lah, artinya sudah diberikan rasa kasih sayang terhadap neneknya, tantenya, segala saudara lainnya gitu kan. Mungkinan untuk kasih sayang terhadap ibu gitu kan. Di sini benar-benar merasa kehilangan semua, ibunya sudah tidak ada. Merasa kehilangan meskipun baru usianya satu sengah tahun. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, ini sudah direncanakan, baru bekerja lima hari. Betulkah karena sakit hati motifnya? Jadi, saya sampaikan bahwa memang benar bahwa motifnya adalah sakit hati. Itu dari hasil interogasi maupun pemeriksaan berberita acara. Karena dalam jangka waktu lima hari tersebut, dalam tiga hari pertama, dia sampaikan bahwa memang ada sakit hati akibat perkataan dari korban. Seperti itu, Mbak. Lebih ke arah sakit hati karena perkataan atau karena uang yang diterima nanti ketika gaji para korban ini atau para pelaku ini? Baik Pak, motifnya karena sakit hati, karena perkataan maupun karena masalah uang. Nanti rakyatnya akan kami sampaikan juga. Saya dengar Pak Dir bilang akan melibatkan psikologi forensik. Kenapa harus melibatkan psikologi forensik? Kalau sudah tahu motifnya apa? Pak Eko. Jadi, perlu kami lakukan nanti pemeriksaan psikologi forensik bahwa untuk menggali latar belakang kejadian ataupun permasalahan yang menyebabkan pelaku sakit hati. Sehingga memang pelaku sampai tega melakukan perkataan tersebut. Dalam pemeriksaan juga, para tersangka ini merasa tidak bersalah dan biasa saja. Maka perlu kita lakukan pemeriksaan psikologi forensik. Tentunya, Mbak, dalam pemeriksaan kami lakukan, dalam pendidikan ini, kami lakukan secara scientific investigation. Oke. Saya ke Mas Erik. Mas Erik, pada saat tahu kemudian korban merekrut para pelaku, Mas Erik tahu nggak dari korban? Kesehariannya seperti apa sih? Gimana caranya merekrut kedua pelaku ini? Apakah kenal sebelumnya? Kalau untuk perekrutan itu berbicara lewat media sosial, Facebook atau apa. Nah, dari situ bicara keperlaku, perbandangan pelaku itu sering mobile ke beberapa karyawan karena sering komunikasi baik terhadap karyawan. Hingga kenapa akhirnya malah terjadinya bertumpah darah seperti ini. Tidakkah ada kemudian pada saat ke media sosial berkenan dengan Facebook, artinya apakah polisi menduga ini random saja pelaku mengincar korban meskipun motifnya sakit hati, Pak Eko? Jadi, berawal adanya iklan, Pak, di Facebook punya korban di mana pelaku juga lupa akunnya apa. Jadi, bulan Desember, pelaku menghubungi korban untuk mendaftar sebagai karyawan dan dijawab nanti akan dihubungi oleh korban. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2023, pelaku dibungi oleh korban untuk silakan bekerja di tempatnya. Sehingga pada tanggal 12, pelaku sudah masuk kerja, Mbak. Artinya tidak ada keinginan dari pelaku awalnya untuk melakukan penyiksaan kemudian sampai menyebabkan korban meninggal dunia? Artinya di awal ini bekerja maunya baik-baik saja gitu, Pak Eko? Ya, sementara diawali dengan bekerja saja. Jadi, pada saat tanggal 12 masuk bekerja, hari pertama, itu kenapa sampai terjadi motif sakit hati tersebut? Kami gambarkan bahwa memang pas hari pertama kerja, dari keterangan pelaku bahwa pelaku olahannya, masakannya kurang bagus sehingga ditegur oleh si korban. Sehingga pelaku merasa sakit hati. Selanjutnya, di hari kedua, Pak, tanggal 13, bahwa uang setoran yang di setorkan oleh pelaku ke korban masih ada kekurangan. Nah, sehingga di situ bertambah sakit hatinya si pelaku. Dan di hari ketiga, bahwa si pelaku akan berencana kas bon kepada korban sebesar Rp65.000, digunakan untuk apa? Digunakan untuk membayar utangnya pelaku pada saat perjalanan dari rumahnya yang disubang ke Bekasi. Nah, tentunya pada saat itu korban tidak memberikan, mengiakan. Akhirnya, pada hari ketiga itu pelaku berencana untuk membunuh korban. Oke, pelaku berencana. Sehingga selanjutnya pada tanggal hari keempat, tanggal 15, pelaku sudah merancanakan itu sepenuhnya. Dia mencari adakah balok di sekitar TKP, tapi tidak temukan. Namun, di situ ada tabung gas. Hari kelima baru di... Berarti unsur pelancanan pembunuhannya sudah terbukti ya di sana ya? Saya mau ke Mas Erik. Mas Erik, pada saat pelaku ini menculik balita, yang artinya adalah anak dari korban, itu anak balita ini di mana? Didekat dengan korban berarti? Itu anak itu berada di dalam dengan korban dan menyaksikan mungkin melihat orang tua perempuan yang lagi sedang dipukul dan dianiaya oleh pelaku. Dan mirisnya korban balita ini yatim piatu ya, karena ayah juga sudah tidak ada? Betul, 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 betul. Karena di usia 3 bulan itu sudah tidak memiliki orang tua laki-laki, hingga dia merajak dewasa di 1,5 tahun ini, dia sekarang ditinggalkan oleh ibunya. Ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, apalagi tadi masih 1,5 tahun melihat pada saat ibunya, satu-satunya ini akhirnya dibunuh begitu ya. Nah, melihatnya adakah mungkin gelagat-gelagat balita ini, ada yang berubah begitu, bagaimana bentuk pendampingannya untuk memulihkan kondisi psikologi dari sang anak ini yang masih balita, Mas Erik? Kalau bicara psikologisnya ya, mungkin kengingatan daripada dia ini, yang tadi saya sampaikan bahwa dia selalu mengingat-ingat itu aja sih. Selalu memanggil nama ibu, 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 ibu gitu kan. Artinya kita sebagai keluarga di sini mungkin, ya semua merasa sedih lah melihat anak yang kecil seperti itu memanggil ibunya yang tidak ada. Mungkin kayak gitu sekarang perubahannya. Oke, saya kembali ke Pak Kanit. Pak Kanit, Pak Eko, kenapa bisa melibatkan anak berusia 14 tahun dan kabarnya keduanya pelaku ini tidak merasa bersalah ya? Iya, sementara dari pada saat pemeriksaan, interogasi maupun berita acara, dari pelaku ini kami lihat gerak-geriknya itu tidak merasa bersalah, Mbak. Sehingga kita perlu melakukan koordinasi dengan psikologi forensik untuk melihat bagaimana motif terkait sakit hati yang dilakukan oleh pelaku. Dan betulkah kedua pelaku ini tadinya ingin melarikan diri? Iya, jadi setelah melakukan perbuatan tersebut, pelaku akan melarikan diri. Sebenarnya dia melakukan, mau merencanakan ke Jogja, namun pada saat di Subang kan memang kehabisan. Nah, dari situ baru akan melanjutkan perjalanan lagi. Melanjutkan perjalanan dengan cara meninggalkan anak balita yang diculiknya juga? Betul. Jadi di Subang itu adalah perjalanan terakhir bersama si anak. Setelah ditinggalkan, rencana pelaku tersebut akan melanjutkan perjalanan, Mbak. Tapi Alhamdulillah, sebelum melakukan perjalanan lebih jauh, kami berhasil mengamankan kedua pelaku tersebut. Dan Alhamdulillah anaknya juga terselamatkan. Mas Erik, saya balik lagi ke anak balita yang baru berusia 1,5 tahun lagi. Mas Erik, saat ini nanti anak balita rencananya akan dirawat sama siapa? Dan apakah mungkin ada juga rencana untuk pergi ke psikolog mungkin? Untuk melihat bagaimana kondisi dari anak ini? Mungkin untuk pergi ke psikolog atau segala mahasiswa lainnya kita tidak ada. Dan sekarang untuk ketinggalan kediaman untuk si balita ini berada bersama nenek daripada ibu korban. Terima kasih Mas Erik, adik sepupu korban dan kompol Eko Barmula, kanit dua jatan Raspolda Metro Jaya yang telah mengungkap pelaku yang bermotif sakit hati membunuh bos ayam goreng di Jawa Barat. Terima kasih. Bapak-bapak sehat selalu.